Intro Salam Puji Tuhan kembali kita dipertemukan pada pagi hari ini melalui Renungan Harian Teraya edisi 12 Mei 2023 Untuk melendasi aktivitas kita pada pagi hari ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan tetapi sebelumnya mari kita minta kekuatan dalam doa kita berdoa Bagi yang indah Tuhan kami datang bersyukur berterima kasih atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat semua karena kasih daripadamu pada saat ini Tuhan kami mau membaca merenungkan akan firman kebenaranmu kerana Tuhan menguasai kami dan kuat kuasa roh kudusmu berah firmanmu ini Tuhan senantiasa kami perlakukan dalam hidup dan kehidupan kami ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan di anak-anakmu Yesus Kristus Tuhan dan jurur selamat kami Amin Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini yaitu dari Amsal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 Firman Tuhan berpunyi demikian Hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku karena panjang umur dan lanjut usia serta-serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu janganlah kiranya kasih dan kesetia meninggalkan engkau kelungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada lo hatimu maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri akuilah dia dalam segala pelakumu maka ia akan meluruskan jalanmu janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu Amin Firman Tuhan tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu keputusan atas dasar hikmat seorang profesor Subratman Chandrasekar adalah seorang yang mengajar di Chicago University di bidang astrofisika dua kali seminggu ia menempuh jarak kurang lebih 100 mil dari tempat tinggalnya menuju Chicago selain itu juga sangat berbahaya pada musim dingin ironisnya lagi hanya dua mahasiswa yang mendaptar untuk mata kuliah tersebut namun ia tetap setia mengajar kesetiaan sang profesor menempuh jalan yang cukup jauh hanya untuk dua orang mahasiswa adalah bagian dari pengambilan keputusan yang membutuhkan hikmat bagian ini hendak menggambarkan tentang hikmat yang berhubungan dengan pribadi kita dengan Tuhan jika kita hidup diarahkan seturut dengan kehendaknya maka buah-buah kehidupan dengan hasilnya akan mengalir cara yang berhikmat adalah sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan mengakui keberadaan Tuhan dalam segala hal selain itu tidak tergantung pada diri sendiri yang jelas bahwa menjadi orang yang berhikmat akan hidup merasakan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera hidup berhikmat bukan hanya supaya berkat mengalir dalam hidup kita tetapi karena kita hidup dan menerima berkat dari Allah maka kita pun harus menjadi berkat yang berhikmat di hadapan Allah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan dengan hikmat Tuhan kita akan dituntun untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga menghargai dan mengasihi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga dapat dinikmati oleh orang lain karena itu hargailah hidup ini dengan takut akan Tuhan jadilah berkat bagi orang lain jadikanlah pelayanan Yesus sebagai teladan yang akan datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang amin firman Tuhan Bapak di surga Bapak yang kami sembah di dalam manak Yesus Kristus kepada pada pagi hari ini Tuhan kembali kami mengangkat ungkapan syukur terima kasih atas segala kebaikanmu kemurahanmu dalam setiap kehidupan kami Engkau telah memberikan kami waktu Tuhan pada pagi hari ini untuk merenungkan membaca akan firman kebenaranmu kiranya firmanmu ini Tuhan senantiasa mengambil tempat yang layak dalam hati dan pikiran kami firmanmu pada saat ini Tuhan yang senantiasa mengejarkan kami untuk senantiasa menerima hikmat yang daripadamu ajar kami Bapak untuk melakukan hikmat dan mampukan kami untuk senantiasa menggantungkan hidup dan kehidupan kami hanya seturut dengan kehendakmu biarlah hikmat yang daripadamu senantiasa kami membawa kami kepada kesetiaan dan takut akan Tuhan Bapak di surga dengan hikmat yang engkau menuntun kami untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga menjadi hikmat dan menjadi berkat bagi orang lain Bapak di surga pada saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaatmu yang ada di jemaat Bethlehem kerana Tuhan senantiasa memberkati apapun keadaan mereka kerana Tuhan senantiasa memberkati Tuhan yang lebih tahu pergumulan dan keadaan mereka kami berdoa buat Bapak Pendeta dan para majelis yang ada di jemaat kami Tuhan kerana Tuhan senantiasa memberkati mengurapi setiap hambamu dengan kuat seluruh kudusmu biarlah setiap hamba yang Tuhan telah pilih boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang penuh dengan sukacita kami juga berdoa Tuhan buat hambamu yang dalam keadaan kurang sehat pada saat ini kerana Tuhan senantiasa memberkati Tuhan senantiasa menjama setiap tubuh yang sakit biarlah kekuatan kesempuhan boleh diperoleh yang asalnya daripada Tuhan Bapak di surga inilah doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu beralaskan Tuhan Yesus turus selamat kami yang hidup amin selamat menikmati selamat menikmati